Persidangan kasus peredaran narkoba, jenis sabu yang melibatkan irjen Teddy Minahasa dilanjutkan hari ini. Dengan sidang mendengarkan keterangan Jaksa memberikan tanggapan atas eksepsi atau keberatan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa. Pekan lalu, saudara, tim penasihat hukum Teddy Minahasa membacakan 4 poin eksepsi. Satu, mereka menilai pengadilan negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili kasus ini karena lokus delikti terjadi di Sumatera Barat. Dua, surat dakwaan Jaksa dianggap prematur karena belum ada saksi yang diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam acara pemusnahan barang bukti sabu pada 15 Juni 2022 di Markas Polres Bukit Tinggi. Poin ketiga, penasihat hukum mempertanyakan hasil uji laboratorium soal kesamaan sabu yang disita dari rumah saksi Dodi dan Linda Pujastuti alias Anita. Karena diduga sabu yang dipegang dua saksi bukan narkoba hasil sitaan Polres Bukit Tinggi. Yang keempat, penasihat hukum menegaskan surat dakwaan salah menarik Teddy Minahasa sebagai terdakwa karena tidak ada narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita selama proses penyidikan oleh polisi. Serta belum pasti hubungan sabu yang disita dari para saksi. Kita kembali ke sidang atau informasi sidang replik yang dilakukan hari ini tadi atas terdakwa atau enam terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Saudara. Dalam sidang, jaksa menanggapi keberatan penasihat hukum, oke masih terkait dengan Teddy Minahasa ternyata Saudara. Dalam sidang, jaksa menanggapi keberatan penasihat hukum Teddy Minahasa. Namun sebelum membahas empat poin keberatan, jaksa membacakan syarat eksepsi yaitu keberatan yang didasarkan alasan-alasan material atau pokok perkara akan ditolak pengadilan. Penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu upaya untuk mengajukan keberatan yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa atau penasihat hukum setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Demikian itulah sekilas mengenai pengertian atau batasan tentang eksepsi yang mana menurut M. Yahya Harahab SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapannya Guhab Zilid II, halaman 661 dinyatakan bahwa eksepsi belum boleh memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum material, karena eksepsi merupakan upaya yang bersifat hukum formal. Selanjutnya Leiden Marpaung SH dalam buku Proses Penanganan Perkara Pidana tahun 1992, halaman 328 menyebutkan bahwa Batasan ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah bahwa eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal yang bersifat proseswil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek materi perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Ditinjau dari segi materi dan alasan suatu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat material. Dalam hal ini, Hamrad Hamid SH dan Harun M. Hussein SH dalam buku Pembahasan Permasalahan Kuhab, Bidang Penuntutan dan Eksekusi, tahun 1991, halaman 140 dan 141 menyebutkan, bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat material akan ditolak oleh pengadilan, karena eksepsi yang demikian melampaui lingkup eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 Kuhab. Biasanya, eksepsi yang demikian menjangkau atau memasukkan materi atau pokok perkara yang diperiksa selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib, bila mana penasehat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan penuntut umum.